Halo teman-teman, Assalamualaikum, pagi ini saya pegang HP Xiaomi 5A, ini kalau belum ganti nama, dan untuk kerusakannya sedikit tidak wajar, berantakan sekali teman-teman, tuh lihat, maaf tangan kiri, kenapa saya bilang tidak wajar, karena ketika dilakukan pengecasan dia normal, hanya saja ketika dihidupkan, tidak masuk ke home screen atau ke menu, jadi dia mentok di logo Mi nya saja, oke kita akan lihat untuk kondisinya teman-teman seperti ini, teman-teman perhatikan, oke, itu indikator baterainya dia tampil, dan untuk pengisiannya pun normal, jadi dia mampu untuk 100%, tapi anehnya ketika dilakukan, kita tekan power seperti ini, dia mentok di logo Mi, tanpa masuk ke home screen atau ke menu, dan kasus seperti ini saya pernah temukan di beberapa bulan sebelumnya, nah sekarang ada logo Android nya nih, padahal kemarin logo Mi, kemudian dia mati lagi, jadi begitu seterusnya, setelah logo Mi, kemudian mati, lalu dia hidup lagi, dan mati lagi, terus seperti itu, tapi untuk sekarang logo Mi nya, eh, loading Android nya muncul, teman-teman perhatikan di loading bagian bawah, tapi memang kata si pemiliknya juga seperti ini, kadang-kadang ada logo Android, tapi tetap saja tidak bisa masuk ke menu, dan kemarin saya pernah flash, kalau tidak salah di program user datanya dia pilot, jadi tidak sampai ke sukses puluh untuk proses flashing menggunakan Mi flash tool nya, oke, kita akan lepas untuk bagian backdoor nya, seperti biasa dari dekat koneksi, konektor SIM tray, supaya lebih lunak, jadi sambil kita tunggu untuk proses loading nya, kita akan lepas semua baut-baut nya, oke, seandainya dibiarkan seperti ini, walaupun seharian penuh, tetap saja tidak bisa masuk ke menu, oke, seperti ini kondisinya, baik teman-teman, videonya saya percepat, jadi proses loading nya ini sudah memakan waktu sekitar 30 menitan, berarti setengah jam, dan untuk menghemat durasi, kita akan lepas saja, dipercuma juga kita biarkan seperti tadi, karena HP nya malah panas ini, oke, kita akan singkirkan barang-barang yang sementara tidak diperlukan, dan kita akan lepas di area sini, dan saya ngira ini adalah ICWTR atau komponen pendukung di area sinyal yang merahmi masalah, jadi sesuai pengalaman yang terdahulu, untuk Xiaomi 5A itu seperti ini kasusnya, baik teman-teman, kita akan lepas, dengan cara, ah ius, lepas tuh, dengan cara kita akan buka kalengnya dengan pemotong kuku seperti ini, supaya lebih aman, jadi takutnya mengenai komponen-komponen yang sangat kecil, oke, kita akan ukur, jadi biasanya kondisi seperti tadi disebabkan oleh ada komponen yang short atau konslet, ternyata kapasitor yang ini ya ketemu nih teman-teman tuh, teman-teman lihat di power supply lagi, di multitester digitalnya menunjukkan nol, itu sama artinya berarti konslet antara ground dan tegangan kerjanya seperti ini tuh, nol, di seandainya menunjukkan nol di kedua sisinya berarti antara tegangan kerja untuk ICWTR dan groundnya terhubung, baik, saya akan zoom supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas nih, ini sisi yang satunya menunjukkan nol, kemudian yang satunya lagi sama menunjukkan nol, oke, caranya seperti ini, kita akan sentihlah saja dengan pinset, oke, kita akan pastikan, nah, jadi masih menunjukkan nol, berarti kita langsung eksekusi saja seperti ini, nah, selanjutnya kita akan ukur kembali di kaki bekas sabutannya tadi, oke, ini ground, nah, sekarang normal, jadi, angka di multitester digitalnya tidak menunjukkan nol, jadi itu tandanya sudah normal, kurang fokus nih kayaknya, oke, teman-teman, jadi ini masih agak runcing nih, nanti kita akan rapikan, bekas pemotong kuku tadi, kita akan coba rakit, jadi kalau seandainya permasalahannya sudah beres, baru nanti kita akan rapikan, oke, kita akan rakit seperti semula seperti tadi, terakhir ini, baterainya, oke, teman-teman, kita akan tunggu proses loadingnya, apakah HPnya sudah normal, catatan kuku punya orang ini, dia meredup teman-teman, alhamdulillahirrohabilalamin, ternyata memang benar teman-teman, ada udang dibalik batu ternyata, bukan ada udang sih, ada kapasitor konslet nih kayaknya, oke, kita akan rapihkan, sekaligus kita pasang kameranya, karena sama sekali belum terpasang, baik itu kamera depan dan kamera utamanya, kita akan rapihkan dulu, komponen, komponen, seing bekas, pemotong kuku tadi, selanjutnya kita akan tutup seperti semula, seperti ini, oke, saya rasa rata dia, kemudian kamera depan saya pasang, untuk kamera belakang nanti sajalah, gampang dari, susul setelah, pemasangan fleksibel-fleksibelnya, selesai semua, hati-hati dengan, kabel antena jangan sampai rusak dan lupa, karena kebiasaan kalau, komponen kecil seperti ini, suka lupa, nanti ketika dihidupkan, untuk sinyalnya dia, tidak ada, nah sebagai pertanyaan, ketika tadi saya buang untuk kapasitornya, apakah harus diganti, jadi itu, terserah, karena fungsinya adalah sebagai filter, atau filter tegangan, jadi seandainya tidak diganti juga tidak apa-apa, baik teman-teman, kita akan, mencoba sekali lagi, kita hidupkan, apakah dia masuk ke menu atau tidak, kita lihat saja nanti, proses loadingnya, sebentar dan, logo mainnya sedikit meredup, itu tandanya, permasalahan sudah teratasi, oke, dia langsung meredup, kemudian langsung masuk ke home screen, seperti ini, oke teman-teman, sudah normal, sambil, mojo block, kita akan, pasang dulu, baut-bautnya, jadi, pernah saya lakukan place, tapi, belum proses masuk ke, sistem, atau penulisan sistem, karena waktu itu saya place dengan, mode EDL, atau test point, jadi kemungkinan, saat placing tadi, disebabkan ada, komponen yang short, atau concept, oke teman-teman, semoga kontennya bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Sub indo by broth3rmax